Halo semua kembali lagi disini bersama gue Farid biasanya dan kali ini gue akan mereview senjata yang baru saja update pada PUBG Mobile di minggu kemarin ya di patch 0.19.0 yaitu MK12 Gimana sih senjata ini kira-kira ya? Yuk langsung saja kita masuk ke videonya MK12 merupakan senjata berjenis sniper rifle yang menggunakan peluru 556mm dan hanya tersedia di map lift saja Senjata ini merupakan sebuah DMR ya bukan bolt action yang hadir pada patch 0.19.0 minggu lalu bersamaan dengan SMG P90 yang sudah pernah gue bahas sebelumnya di video ini linknya ada di description Senjata ini hanya ada di PUBG Mobile saja dan tidak tersedia di PUBG versi lain baik di PUBG Mobile maupun PUBG PC Untuk stats atau statistik yang dimiliki senjata ini mungkin kita akan membahasnya dari segi damage, recoil, dan kecepatan tembaknya saja Oke pertama kita masuk ke damage nya dulu nih Karena senjata ini sangat-sangat baru jadi belum ada yang tahu statistik dari senjata ini ya terutama dari segi damage nya Tapi bisa gue katakan damage yang dimiliki oleh senjata ini sama dengan DMR 556mm lainnya ya seperti mini 14 atau QBU Memiliki base damage sebesar 40 damage per hit dan 108 damage per hit jika ditembakkan ke pemain yang tidak memiliki helm sama sekali Ya bisa dikatakan kalau kena headshot ke pemain yang menggunakan helm mungkin kamu bisa ngekill nya dalam 4 atau 5 kali tembak saja nih Selanjutnya adalah recoil ya Sama seperti mini 14 atau QBU, senjata ini merupakan sniper semi otomatis tapi memiliki recoil yang cukup mengejutkan gue nih Yap recoil nya bisa gue bilang sangat rendah jika di tap-tap ya bukan dipencet terus menerus gitu Boleh sih jika kamu ingin menembak cepat jika kamu menggunakan scope x3 atau x4 karena recoil nya masih dibilang kecil juga Tapi jika kamu menggunakannya di scope x6 atau x8 kamu harus menembak sekali-sekali Karena jika kamu tembak cepat-cepat ya recoil nya jadi besar Kalau dipasangkan compensator dan grip nya Beuh senjata ini jadi senjata yang sangat mematikan untuk menghabisi musuh Yap sepertinya senjata ini memang didesain untuk menghabisi pemain lain dengan cepat Sehingga waktu match juga bisa selesai dengan cepat Tapi, tapi ini menurut gue ya Gue gak tau kalau menurut kalian recoil dari senjata ini gimana Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Lalu kecepatan tembak yang dimiliki senjata ini menurut gue sedikit lebih lambat Jika dibandingkan dengan mini 14 dan QBU Karena waktu itu gue coba untuk menggunakannya di jarak dekat Karena ada musuh yang tiba-tiba dateng Senjata ini tidak bisa menghabiskan pemain tersebut dengan cepat Dan sangat berbeda rasanya saat gue menggunakan mini 14 baik di jarak dekat maupun di jarak jauh Dan dengan kecepatan tembak ini kamu mungkin harus menggunakannya di jarak menengah hingga jauh saja Dan gak usah digunakan di jarak dekat Oke jika melakukan sebuah review senjata Sudah pasti harus membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh senjata ini Kelebihan pertama yang dimilikinya sudah jelas adalah recoil yang kecil Yap inilah yang gue suka dari senjata ini Dengan recoil sekecil ini kamu bisa mengalahkan banyak pemain dengan mudah Tapi nembaknya pelan tapi pasti ya Atau di tap-tap Bukan dipencet cepat-cepat gitu Sampai jadi kayak nembak ngespray di AR Kalau mau nembak kayak gitu Sekalian aja pake AR atau shot rifle Ngapain pake DMR Kelebihan kedua yang dimiliki oleh senjata ini adalah memiliki peluru yang banyak Sama seperti mini 14 Yaitu 20 peluru Dan akan bertambah menjadi 30 jika dipasangkan extended atau extended quickdraw magazine Dengan damage yang biasa-biasa saja Menurut gue menghabisi musuh dengan peluru yang sebanyak ini sudah sangat cukup lah Memiliki 4 slot attachment yang bisa dipasangkan Yaitu di bagian scope, muzzle, grip, dan magazine Tidak ada slot untuk cheekpad Tapi menggunakan grip saja sudah mengurangi banyak recoil Jadi gunakan grip yang sekiranya cocok olehmu Kalau gue sarankan sih gunakan vertical foregrip atau light grip Syata ini juga memiliki bipod sama seperti kibiu Dan bipodnya ini akan aktif ketika kamu ngepron ya Dan sangat berguna untuk menghabisi pemain dari jarak yang jauh Lalu dari semua kelebihannya Kekurangan yang dimiliki oleh syata ini adalah kecepatan tembaknya yang kurang cepat menurut gue Tapi ya namanya juga DMR ya Kecepatan tembak yang cepat juga gak perlu-perlu banget deh Damage yang dimilikinya saja menurut gue sudah cukup untuk menghabisi musuh dengan cepat Gue sangat suka dengan syata MK12 ini saat bermain di map livic Karena entah kenapa gue rasa syata ini cocok aja buat dimainin di map ini Dengan kebijakan PUBG Mobile yang membuat syata ini menjadi eksklusif di map livic Juga bukan ide yang buruk nih Karena kalau di map-map lain sudah ada minim 14 Jadi kalau ditambahkan MK14 juga jadinya nyampur deh DMR 556mm ini Dan orang juga jadi bingung mau menggunakan syata yang mana Oke itulah dia review MK12 dari GQ Play nih Gimana menurutmu? Apakah kamu punya pendapat lain tentang syata ini? Silahkan komen di bawah Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play yang satu ini Jika kamu ketinggalan update dari GQ Play Lalu subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kamu dapat notif saat ada video terbaru atau live stream terbaru Follow semua social media kita yang ada di description Lalu kalian juga bisa follow instagram gue di frd.xe Nanti bakal muncul di layar terus Dan sampai jumpa lagi di video atau live stream PUBG Mobile selanjutnya